Intro Laga perempat final Piala Dunia 2022 mempertemukan antara Inggris versus Perancis berikut susunan pemain dari kedua tim. Di kubu Inggris, pada posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Pickford. Di lini belakang diisi oleh Luksao, Maguire, Stones, dan Walker. Di lini tengah dipercayakan kepada Bellingham, Declan Rice, dan Jordan Henderson. Di posisi lini depan dihuni oleh Foden, Keane, dan Saka. Sementara itu di posisi penjaga gawang Perancis dipercayakan kepada Hugo Loris. Di lini belakang diisi oleh Kondé, Varane, Upamecano, dan Theo Hernandez. Di lini tengah ditempati oleh Aurelien dan Rabiot. Di lini depan dipercayakan kepada Dembele, Griezmann, Mbappé, dan Giroud. Di babak pertama, Perancis berada di bawah tekanan Inggris. Mereka kalah dari segi penguasaan bola. Inggris terus membuat Perancis berada di bawah bayang-bayang mereka dengan penguasaan bola mencapai 59%. Merasa kalah dari segi penguasaan bola, Perancis mencoba memaksimalkan setiap upaya saat melakukan serangan balik. Dan terbukti berhasil dari tiga upaya tembakan yang mereka coba, ada dua tempat sasaran dan salah satunya menjadi gol. Adalah Aurelien, yang mencetak gol pembuka bagi Perancis setelah memanfaatkan umpan berlian dari Antoine Griezmann di menit 17. Inggris sebenarnya punya peluang untuk menyamakan kedudukan setelah aksi Harry Kane dijegal pemain Perancis. Akan tetapi, wasit tidak menganggap itu pelanggaran di dalam kotak penalti. Barulah di babak kedua, akhirnya Inggris menempatkan gol penyamak setelah penalti Harry Kane bersarang mulus di gawang Perancis membuat kedudukan sama kuat satu-satu. Perancis sukses kembali memimpin skor adalah Oliver Kyrd, yang sukses mencetak gol di menit 7-8 memanfaatkan asis Antoine Griezmann. Inggris sebenarnya kembali mendapatkan kesempatan mencetak gol dari titik putih, akan tetapi sayangnya eksekusi Harry Kane mampu digagalkan oleh keeper Perancis. Dengan hasil ini membuat Perancis lolos ke babak semipinal dan akan berhadapan dengan Maroko.